Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fatun Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan Green Cyber Sheikh Nurjati Cerbon, BED 1 Akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 JN Galunggung, Kota Tasikmalaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari Sehat semuanya? Sehat Alhamdulillah Siapa yang memberikan kita kesehatan? Allah Sudah bersyukur hari ini? Sudah Bersyukur yang paling mudah adalah mengucapkan alhamdulillah 5 Ketika kita bangun tidur Yang paling pertama kita lakukan setelah membaca doa adalah melaksanakan Selah Subuh Selah subuh itu juga bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah Baik anak-anak Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran PAI di kelas 5 Dan seperti biasa sebelum dimulai pembelajaran Mari kita sama-sama berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala Di awalnya membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Seperti biasa sebelum mulai belajar Bapak cek dulu kehadirannya Siapa tahu ada yang tidak masuk Mudah-mudahan semuanya ada Abian Adiba Adrian Afkar Aidan Akifah Aldebaran Sakit ya Alesha Alfian Ayunda Azwa Cesha Seril Diandra Zulfi Fadila Geraldi Geraldi tidak ada Geraldi sedang tanding ya Oh dia sedang tanding Kita doakan semua Geraldi menang ya Aini Keanu Lubna Khairun Nisa Mohamad Moreno Mohamad David Mohamad Gibran Mutiara Nabil Atala Putri Naraya Nayla Pranesha Kori Raina Raina Rezki Sani Sylvia Zeyad Zora Baik Alhamdulillah Sebagian besar dari kita Ada Masuk ke sekolah Artinya Kita semua dalam keadaan sehat Wah Alfian Yang sedang sakit Kita doakan Semoga Segera sembuh Kembali Amin Anak-anak Masih ingat Apa yang kita pelajari Di pembelajaran sebelumnya Kita belajar tentang Salih Menghargai Indonesia Khususnya Bahkan juga di seluruh dunia Semua manusia Diciptakan oleh Allah Berbeda Beda apa aja Satu Beda suku Beda keramin Beda warna kulit Beda agama Kekeyakinan Kemudian Beda suku bangsa Baik Semuanya masih ingat Bagus Tepuk tangan buat kita semuanya Nah sekarang Hari ini Di pertemuan ini Kita akan Mempelajari Masih satu materi Yang berkaitan Dengan saling menghargai Tapi Sub Temanya beda Apa yang kita pelajari Hari ini Kita akan Mempelajari Tentang Kita akan Mempelajari Manusia Sebagai Holifah Manusia Sebagai Holifah Ada yang pernah Mendengar Kata Holifah Ada Apa kira-kira Artif Holifah Wakil Atau Pengganti Atau bisa juga Apa Pemimpin Iya Bisa wakil Bisa pengganti Atau pemimpin Pintar Berarti sebelum Bapak menyampaikan materinya Kalian sudah lebih dulu Tahu Artinya Kalian sudah membaca Terlebih dahulu Di buku paketnya Bagus Biasanya Harus seperti itu Sebelum kita mulai belajar Kita Baca dulu Bukunya Jadi kita tahu Nah Anak-anak Tentang Holifah Sebelum kita belajar Kita cek dulu Tujuan Pembelajarannya Kenapa sih Kita harus belajar Manusia Sebagai Holifah Yang pertama Tujuannya adalah Kita harus Mampu Menjelaskan Makna Manusia Sebagai Holifah Apa sih artinya Kalian sudah sebagian Menyebutkan Arti Holifah Kemudian Kedua Tujuannya adalah Kita juga harus Mampu menyebutkan Tugas-tugas manusia Sebagai Holifah Dan yang ketiga Kita juga harus Mampu Membiasakan Perilaku Terpuji Sebagai bukti Menerapkan Tugas manusia Sebagai Holifah Itu Tujuannya Makanya kita Belajar ini Jadi harus tahu Tugasnya Apa Artinya Juga Apa Kemudian Lihat Ada pertanyaan Pembuka Atau pertanyaan Pemantin Kira-kira Apa tujuan Allah Menciptakan Manusia Ada yang tahu Untuk apa Agar kita Bisa saling Menghargai Pinter Ada lagi Untuk Menjaga Untuk Menjaga Alam Ada lagi Terima kasih Terima kasih Betul sekali Jawabannya Kemudian Kewajiban Siapa Menjaga Perdamaian Dunia Kewajiban Manusia Kita Kemudian Kewajiban Siapa Menjaga Kelestarian Alam Kita juga Manusia Makanya Kita sebagai Holifah Ini tugas-tugas Kita Baik Kemudian Berikutnya Kita Ke Materinya Apa sih Artinya Kolifah Kolifah Kita Lihat Artinya Adalah Nah Ini Coba Kita Baca Sama-sama Secara Secara Bahasa Kolifah Artinya Pengganti Atau Wakil Atau Bisa Juga Pemimpin Makanya Tadi Ada Menjawab Kalau Bapak Menyampaikan Materinya Ada Yang Tahu Kolifah Artinya Pengganti Atau Wakil Kemudian Secara Arti Luas Secara Arti Istilahnya Kolifah Adalah Pengganti Atau Wakil Allah Di Bumi Untuk Menjalan Keamanannya Dalam Menjaga Kemaslahatan Hidup Kemaslahatan Hidup Itu Apa Kemaslahatan Hidup Itu Artinya Kebaikan Hidup Bersama Kebaikan Hidup Bersama Oke Kemudian Nah Apa Apa Dalilnya Bahwa Kita Itu Manusia Sebagai Kolifah Ditunjuk Oleh Allah Sebagai Kolifah Ini Kan Ceritanya Panjang Berkaitan Dengan Pisah Nabi Adam Ketika Diciptakan Oleh Allah Sebagai Manusia Pertama Nah Ada Ayatnya Mana Ayatnya Itu Ada Dalam Surat Al-Makura Ayat Ke 30 Bapak Baca Dulu Nanti Kita Baca Baca Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baca 1- 1- 2- 3- 3- 3- 4- 4- 5- 9- 10- 10- 10- 11- 1- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 3- Baca 2- 2- 3- 3- 4- 4- 4- 5- 5- 6- 6- 7- 6- 7- 7- 7- 8- 8- 9- 9- 9- 9- 10- 10- 10- 10- 10- 1- 8- 9- 9- 9- 9- 10- 10- 1- 1- 1- 1- 2- 2- 1- 1- 2- 1- 2- 1- Dari ayat ini termasuk dari artinya yang sudah kita baca Ada tidak kata khalifah? Ada Artinya memang betul Allah menciptakan manusia sebagai khalifah Tadi kita juga sudah tahu artinya khalifah itu apa Nah kemudian apa sih tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah? Apa sih tugas-tugasnya? Coba kita cek tugas-tugasnya Tugas manusia sebagai khalifah diantaranya adalah Satu, pemelihara alam Alamnya mana? Alam semesta Semua alam semesta Baik yang ada di bumi ataupun di langit Semuanya tugas manusia untuk menjaganya Jangan sampai menjadi rusak Kemudian yang kedua tugasnya adalah sebagai penjaga perdamaian Menjaga perdamaian maksudnya adalah Tidak boleh saling menghilang Tidak boleh bermusuhan Tidak boleh saling merusak Tidak boleh saling mengejek Tidak boleh saling menyebabkan perpecahan Kemudian yang ketiganya Harus menjadi haba yang berakhul karimah Yang berakhul karimahnya bagaimana kira-kira? Yang rajin Solat Najib Najib Kemudian juga berbuat baik Berkata yang baik kepada sesama manusia Baik anak-anak Setelah tadi kita mempelajari tentang arti khalifah dan tugas-tugasnya Sekarang kita akan bagikan kelompok Kita akan buat kelompok Nanti Bapak akan bagi kalian punya 8 kelompok Dan 8 kelompok itu nanti akan punya tugas Yaitu menganalisis dan mencari solusi dari masalah yang ada pada video Nanti Bapak tampilkan videonya yang disumber masalahnya Kira-kira dari video itu Apa yang bisa kalian ambil Kalian amati Kemudian kalian harus menuliskannya Kemudian nanti di akhir akan dipresentasikan tiap kelompok Siap? Oke konsentrasi Kepuk semangat 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 Baik anak-anak Kita sudah mengetahui kelompok Dan tiap kelompok nanti sudah mengetahui tugasnya masing-masing Tadi kesampaikan tiap kelompok akan menganalisis Atau mengamati isi yang ada di video Kemudian tuliskan hasil analisanya Dituliskan di lembar kerja ini Siap? Baik Bapak bagikan dulu Silahkan nanti diisi Dengan nama kelompoknya masing-masing Ini kelompok satu Kelompok dua Kemudian kelompok tiga Kelompok empat Kelompok lima Kelompok enam Kelompok tujuh Dan kelompok elapan Silahkan isi dulu Nah, maaf-maaf buat tanya Silahkan isi dulu Pakai putep Jangan pakai pensil Dial kelas Baik anak-anak Sekarang silahkan kalian Amati videonya Kemudian nanti langsung isi Apa yang kalian bisa temukan di video ini Tuliskan di lembar kerjaannya Kita nyalakan dulu videonya Silahkan amati videonya Silahkan kelas Silahkan angkes Silahkan Silahkan selamat menikmati 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 nah anak-anak kita semua sudah selesai presentasikan hasil diskusi dari tiap kelompok masing-masing bagaimana ada yang mau menambahkan atau sudah cukup penjelasan dari tiap kelompoknya temukan kita semuanya Kalau biasa hasil pengamatan kalian ternyata sangat bagus Artinya kalian sudah mampu menganalisis dan mengamati video Kemudian menuliskannya dalam bentuk tulisan dari hasil pengamatan kalian Itu cirinya kita bisa belajar dengan berpikir kritis dan kreatif Baik anak-anak kita sudah selesai mengamati video Dan juga mendiskusikan hasil pengamatannya Sekarang kita akan coba untuk mengecek pemahaman kalian berdasarkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini Silahkan dituliskan namanya kelasnya kemudian kerjakan Silahkan langsung dikerjakan Silahkan dikerjakan Silahkan dikerjakan Itu soalnya sangat mudah Silahkan dikerjakan 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 Baik, selesai? Bapak ambil kembali jika sudah selesai Kita kumpulkan lagi Kita kumpulkan lagi Bapak ambil kembali jika sudah selesai 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 Sesuai dengan pemahaman saya terhadap materi yang kita pelajari hari ini Nah berikutnya anak-anak Setelah kita mempelajari Materi kita hari ini Tentang manusia sebagai koliva Kita juga sudah berdiskusi Mengamati video yang tadi kita amati bersama-sama Maka kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah apa? Coba kita cek Kesimpulannya adalah Koliva Kemudian lukas manusia Sebagai koliva Di antaranya Satu Dua Itu kesimpulannya Sebagai penutup Kira-kira ada tidak pembelajaran yang kurang di hari ini? Bisa memahami materi ini? Bisa Atau ada merasa kesulitan saat memahami video? Bisa Jika tidak Bisa kita pastikan bahwa kita sudah memahami isi dari materi ini? Atau ada yang merasa bingung saat harus mengamati video? Tidak ada Tidak apa-apa Yang penting Kita sudah belajar dengan sebaik mungkin Baik anak-anak Akhirnya Pembelajaran kita sudah selesai sampai disini Waktu juga sudah mau habis sebentar lagi Untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya Kita akan membahas materi tentang zakat Nanti silahkan dibaca dulu buku paketnya di rumah Atau bisa membaca atau melihat dari sumber pelajaran yang lain Insya Allah pas bertemu Di pertemuan berikutnya Kita sudah paham tentang materi zakat Ada gambaran Walaupun sedikit Oke sekarang mari sama-sama Kita tutup Pembelajaran kita pada hari ini Dengan membaca hamdallah bersama-sama Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh